Polisi Hongkong telah menangkap 11 orang atas dugaan kejahatan terkait dengan membantu sekelompok 12 aktivis pro-demokrasi yang dituduh mencoba pelarikan diri dengan perahu ke Taiwan tahun lalu. Hal tersebut dilaporkan media dan aktivis lokal pada Kamis 14 Januari. Menurut penyiaran lokal RTHK, mereka yang ditangkap berusia 18 hingga 72 tahun termasuk 8 pria dan 3 wanita. Daniel Wong, seorang pengacara yang mencoba membantu 12 orang yang ditahan di daratan Cina Agustus lalu termasuk di antara mereka yang ditangkap. Wong menulis di Facebook bahwa polisi tiba di apartemennya sekitar pukul 6 pagi waktu setempat. Polisi mengatakan bahwa mereka masih mengumpulkan informasi dan tidak dapat segera memberikan komentar. Media lokal mengatakan mereka yang ditangkap diduga membantu 12 warga Hongkong yang menghadapi dakwaan terkait protes anti-pemerintah di kota yang diperintah Cina itu pada 2019 dalam upaya mereka untuk melarikan diri tahun lalu. Pada akhir Desember, pengadilan Cina menghukum 10 dari mereka antara 7 bulan dan 3 tahun penjara karena secara ilegal melintasi perbatasan dalam kasus yang menarik perhatian internasional atas perlakuan terhadap para aktivis. Dua orang yang masih di bawah umur pada saat penangkapan telah dikembalikan ke Hongkong. Dari Hongkong, Cina, kontributor Nusantara TV melaporkan.